Dan informasi lainnya saudara korban meninggal dunia pasca ledakan dan kebakaran tungku PT Indonesia Singshan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi 18 orang. Dari 18 orang meninggal, 10 orang merupakan tenaga kerja Indonesia, sementara 8 lainnya merupakan tenaga kerja asing. Kapolres Morowali, AKBP Supriyanto bilang pihaknya bersama Polda Sulteng dan Mabes Polri masih melakukan olah TKP guna menganalisis penyebab ledakan yang mengakibatkan korban jiwa. Sebelum 13 jadi 18. Dari 18 korban yang meninggal dunia itu terdiri dari 8 orang tenaga kerja asing dan 10 orang tenaga kerja Indonesia. Itu akhir hari ini. Kemudian untuk kegiatan atau progres penyelidikan yang kami lakukan, kami masih berjalan, masih berproses. Ada tim kami yang saya masih lakukan olah TKP. Tim penyidik gabungan Polda, Sulawesi Tengah memeriksa 14 saksi terkait tungkus melter yang meledak pada 24 Desember lalu. 14 saksi yang diperiksa adalah karyawan perusahaan. Polisi juga melibatkan tim penjinak bom untuk mendeteksi adanya bahan peledak. Sebelumnya pada minggu 24 Desember, tungkus melter PT ITSS meledak. 59 orang jadi korban. Hingga kini 18 orang meninggal. Terdiri dari 8 warga negara asing dan 10 warga negara Indonesia. Kemungkinan untuk saksi yang diperiksa sudah lebih kurang ada 14 orang sampai dengan saat ini. Kemudian dari pihak Polda juga telah menambah lagi membackup penyidik ke Pores Morwali. Sebelumnya sudah dibackup satu tim, kemudian ditambah lagi satu tim penyidik. Tim pengawas ketenaga kerjaan, Kementerian Ketenaga Kerjaan menemui korban ledakan tungkus melter PT ITSS di Rumah Sakit Umum Daerah Morwali. Tim pengawas juga sudah melihat lokasi kejadian, tapi tidak diperkenankan masuk karena tim gabungan masih melakukan olah TKP. Bila ditemukan pelanggaran SOP, Kementerian Ketenaga Kerjaan akan memberikan sanksi. Ini kan ada... Ini kan kalau dari pihak perusahaan juga akan disampaikan sesuai dengan kata, sesuai dengan peraturan yang didapatkan. Dan perusahaan juga menyampaikan nanti ada saluran terhendiri yang akan disediakan. Oh sudah, kami kemarin sudah TKP, tapi kami kemarin belum diizinkan masuk karena kondisinya itu, informasi dari Kapolres itu kemarin ada tim nafis ya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan korban ledakan di smelter di Morawali, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Pak Tarudin. Pak Tarudin, selamat pagi. Jadi ada berapa korban yang sampai saat ini masih dirawat dan bagaimana juga kondisi mereka? Ya, selamat pagi. Sindi, saudara. Sampai hari ini, kondisi pasien korban ledakan untuk di PT ITS Morawali masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Pak Tarudin, setidaknya masih terhubung dengan 18 korban ledakan yang memang terhubungnya terdapat buka bakar yang harus menjalani operasi di rumah sakit. Berarti demikian, bila keluarga atau pasien dengan daging itu dilakukan rujuk ke rumah sakit di berlain, mereka akan difasilitasi oleh setiap perusahaan. Oke, berarti perawatan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kalau dari polisi kan juga melakukan olah TKP, bagaimana hasilnya sejauh ini? Lalu apakah sudah ada tersangka baru? Baik. Untuk olah TKP sampai hari ini memang pihak polisian atau tinggabungan dari kepolisian itu masih terus melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sehingga untuk hasil sementara pun kita belum bisa mendapatkan dari pihak polisian. Kapolres Merwali, AKBP Sutianto sendiri sudah menyatakan pada saya bahwa memang untuk sementara kita belum bisa mendapatkan hasil dari olah TKP yang sudah dilakukan kemarin. Karena sampai hari ini dan mungkin hari ini juga masih akan berlangsung olah TKP dalam sehari penuh. Melihat kondisi TKP yang begitu luas mungkin ya dari lantai satu, lantai dasar, dan lantai dua. Sehingga tim olah TKP membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan olah TKP di seluruh tempat kejadian. Oke olah TKP masih akan dilakukan dan luasnya area juga ini jadi salah satu penyebab ataupun juga alasan mengapa olah TKP masih dilakukan. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Pak Tarudin dari Morawali, Sulawesi Tengah.